Ketiga bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto beberapa kali belusukan ke pasar tradisional atau ke acara pameran produk lokal. Jadi tidak hanya datang untuk memantau kondisi pasar saja ya, karena mereka ini juga ikut tergiur untuk berbelanja sejumlah barang. Nah, kira-kira apa saja barang yang menjadi incaran ketiganya? Berikut informasinya. Beragam agenda acara diikuti ketiga bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024 mendatang. Yang menarik ada momen ketiga bakal presi itu ikut berbelanja saat berkunjung ke pasar ataupun pameran produk lokal. Seperti Ganjar Pranowo yang terlihat antusias melihat beberapa produk kerajinan buatan UMKM dalam sebuah acara pameran pada 7 Oktober lalu. Video yang diunggah di akun Youtube pribadinya, tampak Ganjar berkeliling sambil mencoba langsung karya-karya anak negeri dari berbagai daerah. Sesekali, Ganjar pun mengajak pemilik UMKM dan pengunjung pameran bercengkrama, membahas potensi produk dalam negeri yang kian menjamur. Sementara bakal calon presiden Anies Baswedan pada Oktober lalu sempat mengunjungi pasar kebun kembang di Bogor, Jawa Barat. Dalam akun Youtubenya, Anies terlihat menyambangi kiosk sepatu, pakaian hingga pedagang ikan. Kedatangan Anies ke pasar ini pun menyedot perhatian warga. Sejumlah warga mencoba mendekat, ingin mengajak berbincang hingga meminta foto bersama. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, Prabowo sempat datang ke pasar kangen Solo untuk melihat dan menikmati beragam produk lokal yang ditawarkan di acara itu. Prabowo pun terlihat mampir ke stand beberapa produk makanan hingga kain tradisional. Prabowo juga sempat mencicipi sejumlah kuliner tradisional yang membuat pengunjung ingin ikut serta dengan Prabowo. Terima kasih telah menonton!